Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana yang hari-hari ini tetap menjadi perbincangan di publik Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Ini menjadi diskusi yang masih hangat dibicarakan dan bahkan beberapa aksi mahasiswa juga terus dilakukan Dan katanya teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam BMSI dan BMUI ini akan melaksanakan demo lagi tanggal 21 April 2022 Minggu depan ini akan dikelar aksi lagi teman-teman Di antaranya ya terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden beserta tututan lain Di antaranya adalah terkait minyak goreng, kemudian BBM ini akan disuarakan oleh mahasiswa Dan suara mahasiswa ini adalah mewakili jutaan rakyat Indonesia yang menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah Nah teman-teman terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu itu memang berhentangan dengan undang-undang Dan itu akan melanggar konstitusi kalau itu dilakukan Dan itu sudah disadari banyak orang teman-teman Tetapi ini ada sekber sekretariat bersama Prabowo-Jokowi ini punya alternatif lain Nah kalau penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu berhentangan dengan konstitusi Maka ini ada alternatif lain Yaitu mengusung Prabowo-Jokowi untuk 2024 Agar program Pak Jokowi ini bisa berjalan terus Kementerian yang sekarang ini mengerjakan misalkan yang terkait IKN dan sebagainya ini bisa dilakukan terus Caranya adalah dengan mengusung Prabowo-Jokowi untuk 2024 Kemudian alasan lain katanya ini untuk rekonsiliasi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Detik News Usung Prabowo-Jokowi sekber dorong Kabinet Indonesia maju lanjut Sekretariat bersama sekber Prabowo-Jokowi mengatakan Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi Sekber menyebut dia mengusulkan alternatif agar pasangan Prabowo-Jokowi Untuk maju di pemilu 2024 dengan lanjutkan kerja Kabinet Indonesia maju Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja Kabinet Indonesia maju Yang sudah dilakukan dilanjutkan dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi Untuk rame-rame kita pilih pada 14 Februari 2024 nanti Kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi G. Gisel Dalam keterangan tertulis Minggu 17 April 2022 Wow ini masih nekat juga teman-teman Mengusulkan Pak Jokowi menjadi wakilnya Pak Prabowo Untuk 2024 Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi mau menjadi wakilnya Pak Prabowo Untuk Pilpres 2024 Oke kita lanjut teman-teman Gisel mengatakan hal itu merupakan langkah strategis Untuk melanjutkan Kabinet Indonesia maju Yang menurutnya sudah berupaya memberikan yang terbaik Menurutnya Prabowo-Jokowi dapat mewujudkan Konsolidasi kekuatan dan stabilitas politik Ini adalah langkah taktis, strategis, dan keputusan besar Yang diambil oleh Presiden Jokowi Untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional Baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen Kata Gisel Sebelumnya, Sekretariat Bersama Sekber Prabowo-Jokowi Telah mendeklarasikan dukungan pada 15 Januari 2022 Dukungan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dan Presiden Jokowi Dodo Untuk mencalonkan diri menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Pada pemilihan Presiden 14 Februari 2024 Sekber bermaksud menggalang dukungan masyarakat Seperti tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat Impunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya Sekretariat dibuat di beberapa wilayah untuk mengumpulkan orang-orang yang setuju Dan ingin agar pembangunan Kabinet Indonesia Maju dapat berkelanjutan dengan tanpa melanggar konstitusi Wow, ini ide yang baru teman-teman Sekber Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi Dan ini sudah dideklarasikan beberapa waktu yang kemarin teman-teman Agar Prabowo-Jokowi itu maju di 2024 Apakah Pak Jokowi mau? Pertanyaan akan seperti itu Dan saya berpikir Menurut logika saya teman-teman Pak Jokowi tidak akan mau menjadi wakilnya Pak Prabowo Apalagi Pak Jokowi sudah mendapatkan jabatan Presiden itu dua kali Dua periode Sepuluh tahun Saya pikir sudah cukup Apakah program Pak Jokowi nanti dilanjutkan atau tidak? Setelah pemilu di 2024 Itu tergantung Presiden yang baru Kalau nanti Pak Prabowo maupun Pak Jokowi mau maju di 2024 Dan itu tidak melanggar konstitusi Mungkin juga akan diteruskan Program-program besarnya misalkan Membuat jalan tol Atau membangun IKN Itu bisa diteruskan Tetapi seandainya Pak Prabowo atau Pak Jokowi nanti Tidak bersepakat Tidak maju di 2024 Misalkan Pak Jokowi Mungkin akan berbeda lagi teman-teman Konstelasi politik di tanah air Karena kita juga paham Maksud sekber Prabowo-Jokowi ini adalah Agar supaya Pak Prabowo maupun Pak Jokowi nanti Masuk dalam pemerintahan di 2024 Sehingga program itu bisa dilakukan Kalau Pak Prabowo atau Pak Jokowi nanti maju dan berhasil menjadi Presiden Maksudnya kan seperti itu Namun banyak hal lain teman-teman yang menjadi pertimbangan Terutama dari Pak Jokowi sendiri Mungkin saja Pak Jokowi tidak mau menjadi wakilnya Pak Prabowo Jadi itu teman-teman analisa wacana yang dikembangkan oleh sekber Makanya ini tetap menjadi perbincangan teman-teman Intinya kan Pak Jokowi ini diusung kembali di 2024 Dan wacana inilah yang akhirnya membuat mahasiswa tetap melakukan aksi unjuk rasa Karena ada kaitannya dengan termasuk sekber ini teman-teman Wacana mengusung Pak Jokowi menjadi wakilnya Pak Prabowo untuk di 2024 Jadi ini akan terus berlanjut selama ada pihak-pihak tertentu yang tetap menyuarakan Pak Jokowi dimajukan di 2024 Jadi itu teman-teman yang menjadi pembicaraan publik hari-hari ini Tetap menolak Jokowi 3 periode dan menolak penundaan pemilu 2024 Sebagaimana yang ini diwacanakan oleh sekber Prabowo Jokowi Agar keduanya maju di 2024 Nah selama itu pula akan muncul juga reaksi dari mahasiswa menolak terkait wacana-wacana seperti itu Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax